Sementara itu, Saudara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan membangun pintu air yang dipusatkan di sekitaran kompleks perkantoran untuk mencegah masuknya banjirop ketika air sungai Rokan meluap. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sudah menganggarkan pembangunan pintu air pada tahun 2023. Pembangunan pintu air akan dipusatkan di satu lokasi yakni di kompleks perkantoran, tepatnya di sekitaran kantor Bupati Rohil. Kepala Dinas PUTR Rokan Hilir Asnar mengatakan dibangunnya pintu air untuk mencegah masuknya banjirop akibat meluapnya sungai Rokan. PUTR Rohil juga akan melakukan pemeliharaan jalan yang rawan terendam banjir dengan cara meninggikan badan jalan dari 50 hingga 60 cm. PUTR berharap program untuk mencegah terjadinya banjir yang sudah disusun bisa disetujui oleh DPRD sehingga segera direalisasikan pembangunannya di tahun 2023 mendatang. Nah kita memang kita peta lah ya untuk daerah sini itu memang sumer airnya di samping kantor Bupati ini. Jadi dimanapun kita bikin pintu air nampaknya satu pintu air di samping kantor Bupati lah. Kunci dari semua pintu air yang ada di kantor Bupati. Saat ini sejumlah lokasi di kecamatan Bangko terdampak banjirop akibat meluapnya sungai Rokan. Banjirop merendam ruas jalan hingga pengukiman warga. Yadi, TVRI melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.